Assalamualaikum Sobat Fixed Print, kembali lagi di Youtube channel kita, Fixed Print Indonesia. Kemarin ada yang nanya nih, Kak, caranya mbungin printer Epson A18050 ke handphone gimana ya? Oke, jadi gini nih guys, Mimin kasih tau caranya. JT pertama-tama, kita pilih dan tekan tombol informasi untuk mengetahui status printer. Tekan tombol informasi selama, kurang lebih 5 detik sampai indikator lampu berkedip. Kita tunggu sebentar ya guys, biarkan printer mencetak status dari printer sampai selesai. Oke, sekarang akan kita lihat dulu status dari printer L1850. L1850 ini. Nah, disini status dari wireless dan wifi direct printer masih off atau belum diaktifkan ya guys. Langkah selanjutnya, yang perlu dilakukan yaitu, kita tekan tombol wifi dan informasi secara bersamaan selama beberapa detik. Ingat, tombol informasi dan tombol wifi ya guys. Kayak gini nih. Tekan dan tahan tombol, sampai indikator lampu pada tombol wifi blinking atau berkedip. Nah, jika lampu indikator sudah berhenti seperti ini, itu tandanya wifi direct printer sudah aktif ya guys. Untuk memastikan kembali, kita tekan tombol informasi lagi untuk mengetahui status printer. Tekan dan tahan tombol, sampai indikator lampu pada tombol wifi, kita tekan tombol wifi, kita tekan tombol wifi, kita tekan tombol wifi. Oke, sekarang kita lihat lagi ya guys statusnya. Nah, ini dia, bisa dilihat status wifi direct sudah on. Itu tandanya, wifi direct sudah aktif dan sudah siap kita hubungkan dengan handphone. Ini adalah nama wifi direct dan password yang perlu kita masukkan pada handphone. Let's go! Oke, sekarang kita beralih pada handphone. Pada langkah ini, buka menu wifi. Nah, ini dia nama wifi direct dari printer sudah terdeteksi. Sekarang, kita coba cocokkan dengan status printer yang sudah dicetak sebelumnya. Lanjut, masukkan password sesuai nama wifi direct yang sudah dicetak tadi. Terima kasih telah menonton! Jika sudah sama dan sesuai, langsung saja kita pilih connect atau hubungkan. di sini, muncul notifikasi bahwa internet tidak tersedia. Kita pilih keep wifi connection atau tetap jaga koneksi wifi. Jika sudah terhubung, kita lanjut buka aplikasi Epson iPrint. Aplikasi Epson iPrint ini bisa kita download pada Playstore maupun Appstore. Pada tampilan ini, kita pilih close saja. Lalu pilih agree. Pada tampilan ini, pilih gambar dan nama printer berikut untuk melakukan pencarian printer. Pilih cancel, kemudian pilih printer pada bagian atas. Pastikan lokasi pada handphone sudah dinyalakan ya guys. Jika belum, lanjut pilih next. Lalu pilih ok. Selanjutnya, kita pilih yang direct 2F Epson ini ya guys. Jika gagal seperti ini, kita pilih cancel dan kita coba lagi. Kita pilih direct 2F Epson ini lagi. Kemudian, pilih tetap gunakan Epson iPrint. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya handphone sudah terhubung dengan printer. Langsung saja, kita coba print nozzle check. Lanjut pilih yes. Nah, jati ini dia hasilnya ya guys. Cukup sekian video yang bisa Mimim sampaikan terkait cara menghubungkan printer Epson A18050 ini dengan handphone melalui koneksi wifi direct. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.